Halo teman-teman kembali lagi di channel Andri Putra 23 dan oke video kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara mengembalikan video-video kita yang serhapus atau terformat dengan menggunakan bantuan aplikasi dan dimana cara solusinya? simak video terus sebelum kita melanjutkan videonya buat teman-teman yang baru kunjung di channel Andri Putra 23 silakan subscribe channelnya serta like videonya dan aktifkan bell atau notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi pengetahuan terbaru dari channel kami dan tanpa basa-basi lagi kita ke tutorialnya nah jadi teman-teman bagaimana cara mengembalikan video-video yang kita terhapus dari dulu hingga sekarang dan datanya mau ingin kita backup demi untuk pentingnya videonya oke nah jadi teman-teman bisa gunakan bantuan aplikasi tambahan sehingga teman-teman bisa download aplikasinya di playstore atau di appstore ya nah kemudian teman-teman bisa ketik di share pada google playstore yang bernama ini teman-teman ketik video pemulihan beta video pemulihan beta kita klik dan silakan teman-teman pilih yang ini video recovery ya kita klik disini kita tinggal teman-teman wajib di install dulu ya teman-teman supaya biar aplikasinya sudah di install ke pelangkap oke kita tinggal ya oke nah setelah teman-teman di install ya ke pelangkap teman-teman bisa buka aplikasinya dan disini saya akan jelaskan secara step by step ya disini wajib teman-teman izinkan aja supaya mulinya ujim oke disini akan ada berita bahwa update terbesar kami telah mengembangkan video laser beam untuk membantu anda video pemulihan nah video laser beam seperti di laser beam komputer ya buat teman-teman yang belum paham cara menghapus dan mengembalikan file kita yang terhapus di komputer bisa kunjungi di atas video saya saya akan klik aja di atas video saya yang telah saya sediakan oke dan disini kita ya wajib lah kita klik aja oke disini kita akan diarahkan ke pemulihan karena kita ingin memutihkan pemulihannya itu simpan di perangkat hp ya nah bisa juga kartu SD jadi teman-teman kita aktifkan aja centangkan pada kotak ini disini oke disini ada tertulis metode pemulihan 1 dan metode pemulihan 2 ini hanya berbeda dikit ya kalau yang metode 1 itu mungkin lebih cepat daripada pemulihan 2 nah untuk kali ini kita akan mengembalikannya dengan cara klik metode pemulihan 1 disini akan tertulis tekan star untuk mulai kurimedia menggunakan algoritma pertama ya ini otomatis cepat dan efektif oke dan silakan teman-teman bisa klik awal dan kita harus tunggu beberapa detik ya teman-teman kita tunggu beberapa detik oke nah ketika-tika sudah menunggu beberapa detik maka muncul tampilan seperti ini ya maksudnya selesai disini teman-teman bisa melanjutkan aja dengan klik finish untuk menyelesaikan algoritma teman-teman klik selesai tapi ketika teman-teman ada muncul ikan yang seperti ini wajib teman-teman klik silang aja disini akan tertulis anda video puri jika berhasil akan berada di folder yang bernama alrecover video nah disini dia sudah memulihkan video kita ya dan tersimpan ke folder pelangkat yang bernama alrecover video oke silakan bisa lihat hasilnya dengan lihat pulikan video oke kalau muncul gak ada silakan teman-teman bisa kunjungi ke file manager atau file saya yang ada disini dan untuk ini kita lewati dan untuk melihat hasilnya teman-teman bisa lihat disini teman-teman pilih pelangkat hp disini yang bernama alrecover disini ada tertulis alrecover ya teman-teman silakan klik dan ternyata hasil videonya sudah kembali normal ya ini kita bisa melihat banyak banget video kita yang dulu tertapus ya teman-teman ini banget ya videonya iya kan nah disini teman-teman lupa di sampai video teman-teman saya tetap masih dihapus dan dikembalikan semula apalagi tentang rekaman monjen ya masih baik lagi ya teman-teman oke baik kalau teman-teman mau lihat hasilnya silakan teman-teman bisa klik langsung otomatis videonya sudah bisa jalan ya dan kemudian kalau di pelangkat kira-kira udah ada belum kita akan cek dulu kita back dulu nah kita tentu keadaan di saya atau foto saya dan ternyata videonya sudah kembali juga ya disini sangat banyak banget video saya yang terhapus dulu ya nah teman-teman bisa cek disini album ini ada video saya tentunya kasih videonya sudah kembali memas oke bisa saya akan coba aja untuk mengembalikan video kita yang terhapus karena di koma atau sudah cukup lama dan ini memburukan kembali oke buat teman-teman yang belum berhasil bagaimana cara mengembalikannya silakan bisa komen video di bawah saya oke dan share videonya ya jika videonya bermanfaat buat teman-teman terima kasih yang telah menonton videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channelnya dan like videonya serta share videonya sebanyak-banyaknya jika suka dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax